Truk tanki bermuatan bahan kimia terguling di Jalan Raya Tomang, Jakarta Barat, Kamis Dinahari, 15 September. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun arus lalu lintas yang menuju tol merak menjadi terganggu karena badan truk menutupi ruas jalan. Kecelakaan ini terjadi diduga karena sopir truk M. Hussein tidak bisa menguasai laju kendaraannya akibat beban kendaraan itu cukup berat. Truk yang membawa cairan kimia dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut, rencananya akan menuju wilayah Tangerang. Menurut Dayat, tukang ojek yang mangkal di perempatan Tomang, truk dengan nomor polisi B9833ID itu terguling saat akan berbelok memasuki tol merak. Beruntung peristiwa ini terjadi menjelang dini hari saat arus lalu lintas tidak terlalu ramai, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.